Lockheed U-2 Dragon Lady adalah pesawat mata-mata AS yang dikembangkan sebagai pesawat High Altitude untuk menopang Central Intelligence Agency dan Angkatan Udara Amerika Serikat Desain paling mencolok dari U-2 adalah penggunaan sayap lebar yang hampir 2 kali lebih panjang dari badan pesawat Diharapkan dengan desain sayap tersebut, U-2 mampu terbang pada ketinggian maksimum 21 km dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi Selain itu, dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi yang mampu memotret objek berukuran 3 meter dengan jelas pada ketinggian 19 km Ada pun beberapa misi pentingnya antara lain memotret fasilitas rudal nuklir di Kuba, terbang di atas udara China, dan dikabarkan pernah menermandir di Cakrawala, Indonesia Namun, peristiwa paling memalukan adalah ketika U-2 berhasil ditembak jatuh Uni Soviet menggunakan surface air misil S-75 Divina pada 1960